Halo sahabat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi nontonku rahmatullahi wabarakatuh ini dia udah jadi weeknya review listrik yang ini 8 warna nah ini kita menuju sahabat kali ini aku mau buat review lagi kalau kalian tahu itu kalau misalnya kalian tau gak sih powder yang calote buleri yang kayak gini nih ini bedaknya itu kecil banget dan sempet famous atau sempet high di beberapa account terkenal juga bagusnya tapi aku belum pernah cobain sih tapi karena aku udah tahu kayak aku kemarin aku udah cobain aku sendiri belum beli tapi aku udah cobain punya temen aku dan aku lihat aku scroll-scroll lagi pas waktu kemarin sebenernya aku mau beli calote buleri terus aku lihat terus aku scroll-scroll ada ada apa eh sebelumnya eh sebelumnya jangan lupa dong untuk like komen dan subscribe udah belom nah aku itu kemarin kalian lihat lihat ada yaitu adalah ini ini itu katanya hampir mirip-mirip kayak calote what aku nggak tahu sih namanya apa calote buri calote berli calote apa itu ya aku kayak kayak katanya digelam itu hampir mirip-mirip bentuknya ya tapi kalau tekstur dan segala macem aku tidak tahu karena aku kemarin tuh sempat cobain dan aku udah agak lumayan tahu teksturnya ya guys kurang lebih tuh kayak aku udah agak tahu karena aku udah pernah cobain walaupun aku belum punya eh oke kita coba ya kita buka ya dari packagingnya ya lucu sih unyel gitu ya dari packagingnya unyel banget terus disini tuh ada tulisan luar negerinya aku nggak tahu sih ini apa terus ini katanya CFGT honey powdery cake terus disini kayak ada eee itunya ini juga ada oh yeah disini kayak polosan gitu oke kita buka ya hah hah hahaha 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 mini banget tuh lebih mini nih daripada jari saya ini bisa dimasukin di keringin oh yeah oke tapi ya kayak spons biasa pada umumnya gitu loh bentuknya terus nih ini tuh ada initial tea ada initial tea terus ini belakangnya itu city honey powdery cake aku pakai yang nomor 01 fair fire terus kayak emang bisa dibuat ngaca sih sejauh ini noh keliatan memang kecil banget coy elegan sih lumayan sih elegan sih dari covernya dia elegan banget beneran aku coba pakai wow disini udah ada kacanya bentar aku kopet dulu ya lumayan lah buat ngaca satu mata udah cocok sih hahaha nah lumayan buat ngaca satu tapi kalau satu muka maka gak bisa ya hidung gue semua ini what kalau buat ngaca satu muka kayaknya gak bisa soalnya keliatan banget walaupun dari kejauhan cuma hidung dan bibir gue aja hidung pun separuh coy okay bibir gue semua gitu loh dari padahal ini dari kejauhan say tapi kalau dari dekat ya bisa sangat-sangat lah eh lumayan lah kalau misalnya kalian untuk tajap-tajap gitu keluar gitu ya tajap-tajap ya tajap-tajap ya aku coba swatches dulu ya testurnya kayak gimana agak sikit ngegranjil sih nggak yang halus banget gitu loh kalau dipegang kayak ada ada rasa apa ya apa ya kayak ada rasa padetnya terus ada kayak rasa ngegranjil dikit kayak nggak halus gitu hmm oke untuk setnya ya lumayan lah ini kalau di blend ini pas nih kayak aku nih oke lumayan lah oke aku mau pakai concealer dulu untuk nge-cover ini aku ya oke off camera oke guys aku udah nge-cover aku cuma nge-cover sini sama ini bekas ee cakaraan nying-ing dan sekarang aku mau coba apakah sudah habis itu ya ah jatuh coy oke kayak nggak muat di jari aku woy ntar ya gue paksa dulu ini sponsnya masuk ke jari aku karena kalau tidak masuk tidak akan itu oke kita swatches kalau digosok-gosok dia nggak nggak keluar darinya maksudnya kayak dia bener-bener nge-press itu selesai tapi enak sih ini spafnya untuk ngejangkau kantung mata aku oh yeah nah ini enak nih kalau ngejangkau sini-sini atau daerah-daerah nah cepit-cepitan sini ini powdernya juga lumayan coverage ya ada coverage nya menurut aku powdernya untuk sebuah coder yang harganya segini ini lumayan itu ya ada coverage nya ya walaupun medium tapi ada cover aku suka nih sorry aku kayak giniin dia say soalnya kalau nggak diginiin bingung copot-copot nah cuma kalau untuk nge-cover seluruh muka kayaknya capek ya saya ya nih aku mau nge-cover concealer aku capek hai boleh sih pake brush aja kali hehehe oh kalau misalnya dipake-pake brush kayak gini dia cepet banget coy keluarnya tuh dia kayak lebih powdery gitu aku juga nggak tau padahal dia pakein spons terus aneh gitu aku nge-cover area teesan aja ya guys menurut aku coverage nya lumayan lah ya untuk untuk apa ya ya tachap gitu ya jadi kalau misalnya kita kayak main-main gitu pake powder ini untuk tachap gitu itu karena sangat compact gitu ya nih oh yeah lucu tapi kalau untuk semuka-muka kayaknya kurang saya sponsnya juga terlalu mini tapi ini cocok lah ya buat kalian yang punya tas aku itu aku tuh jujur tas aku tuh isinya HP satu sama itu lipstick sama bedak tapi bedaknya tuh kadang-kadang aku pilihnya yang sangat-sangang kecil tapi tetep aja kayak kegedean tapi ini kayaknya pas sih untuk warnanya pas juga sih oke aku mau benerin makeupnya sahabat aku udah kembali dengan riasan aku dan menurut aku bedak ini worth it atau tidak menurut aku kalau misalnya buat kalian yang untuk tachap-tachap ini worth it tapi kalau misalnya untuk daily powder gitu maksudnya kayak untuk habis makeup pakai bedak emang bener-bener literally harus pakai bedak ini kurang sih karena dia itu terlalu mini terlalu mini sekali jadi kayak kurang aja kalau misalnya kalian untuk pakein bedak semuka untuk powdernya sendiri medium coverage dia juga menutupi bekas jerawat menambah coverage sedikit ya dia juga warnanya juga enggak yang keputihan enggak yang keputihan sama sekali cuma emang dia itu terlalu padet dan dia itu agak ngegrenjil gitu bukan yang powder alus lembut gitu bukan ya oke sahabat sekian segini aja dulu semoga kalian paham tentang review aku kali ini jangan lupa dulu doang untuk di like comment dan subscribe udah belum? udah? bye-bye guys sampai jumpa di next episode bye-bye bye-bye